selamat datang di stasiun desktop dan hari ini mau bakal ajak buat naik komputer lain di hari raya wah masuk ke muternya jalan Jakarta kota pemerangkatan Ambu sepi banget sekarang sepi banget kayaknya cuma mau penumpangnya yang bakal ke istiqal hari ini tapi ada juga tuh sejumlah penumpang yang ada di dalam kereta yang sepertinya mau mengarah ke Jakarta juga di jalur 3 aja ada ke muterain tujuan bojong gede tetap ya ada yang ke bojong gede wah di jalur 1 ada masuk ke komputer lain tujuan Jakarta kota tapi kayaknya gak bakal mengejar sama kita ya jadi hari ini mau rencananya mau naik komputer lain dan menuju ke stasiun Juanda buat melaksanakan sholat kit di hari Ibu Fitri ini di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat ya kita bakal naik komputer lain dari stasiun Bogor tujuan stasiun Jakarta kota dan bakal turun di stasiun Juanda hari ini stasiun Depok terpantau sepi banget guys tapi ada juga nih beberapa penumpang yang sama bareng maul mau naik komputer lain kira-kira mau kemana ya atau mau sholat kit juga di musjid-musjid yang besar wah ada juga tuh komputer lain yang berkeluar dari Dipo Depok masuk nih jalur 4 komputer lain tujuan Bogor yang ternyata pemberangkatan dari Dipo Depok ya kalau pagi hari ini biasanya tujuan Bogor tuh berkeluar dari Dipo Depok bakal ke Bogor dulu dan dia langsung ke jalur 4 lumayan ngebut ya si Tokyo Metro Street 6000 yang langsung masuk ke jalur 4 unik juga ya dia langsung masuk ke jalur 4 dan bakal mengarah ke stasiun Bogor oke masuk eh komputer lain tujuan stasiun Jakarta-kota JRX 205 12 kereta yang ya yang ya kira-kira banyak kartunya wah tujuan dekat Taukota pagi ini sepi banget ya hmm auto dapat cepat duduk deh kita dan langsung aja kita berangkat meninggalkan jalur 1 di stasiun Depok menuju juga stasiun Jakarta Kota di hari raya Idul Fitri kemarin tepatnya tanggal 22 April 2023 KAI Komuter tetap mengoperasikan HRL Komuter Line seperti biasanya jadi tidak ada pembatasan jam operasional ya maka dari itu hari itu buat teman-teman yang mau naik komuter lain untuk berpergian ke masjid kayak maul nih mau ke masjid di sikral bisa tuh naik KRL Komuter Line keren karena beroperasi seperti biasa jadi keretanya tetap berhenti nih di stasiun-stasiun yang melewati seperti stasiun Depok Baru dan lalu jen naik Barang bawah nendel plastik yang tidak tertinggal. Tidak di pintu. Karena akan segera dibuka. Hati-hati. Wih, stasiun Pondok Cina baru cuy. Tonton juga ya pembahasannya di pojok kanan atas. Sampai jumpa. Tonton juga ya pembahasannya di pojok kanan atas. Tonton juga ya pembahasannya di pojok kanan atas. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Nah itu dia Masjid Istiqlal Kita sudah bisa melihat Masjid Istiqlal Dan sebentar lagi kita bakal turun di stasiun Juanda Yes kita sudah turun dan ternyata ada juga nih Yang sama-sama turun di stasiun ini Dan mengarah ke Masjid Istiqlal Untuk melaksanakan SWAT IT Di hari raya yang spesial ini Ya seperti itu informasi dari Maul Dimana kita bisa naik KRL ke Motor Line Untuk melaksanakan SWAT IT Dan juga untuk datang ke masjid-masjid besar Yang ada di sekitar stasiun Yang dilewati sama KRL ke Motor Line Semoga videonya bermanfaat Dan kasih tau juga yuk ke Maul Apa lagi yang bisa Maul bahas Di video berikutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Maul kali ini Kalau suka videonya silahkan di like Jangan lupa juga untuk komen, share, dan subscribe Kita ketemu lagi sama Maul Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh